Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dan luar biasa Saya masih punya utang Beberapa video belum saya tayangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Nah, ini saya menjawab dulu pertanyaan 2 minggu yang lalu dari Mas Tri Nugroho Ya Mas Tri ini cukup aktif bertanya Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan ya Silakan tulis di kolom komentar Gak usah takut, gak usah ragu, tulis saja Suatu saat pasti akan saya jawab Enggak suatu saat terus, kapan-kapan, enggak teman-teman Pasti saya jadwalin Ya Nah Pak request video tentang market session Sama karakteristiknya, terima kasih Berpaling mempeng sudah sesuai dengan materi yang Bapak ajarkan Lalu kalau saya pagi saya tungguin marketnya lemes banget Kalau siang malam ada kesibukan Plus belum tahu soal market session Jadi sering ketinggalan Kereta Ya mungkin jadwal keberangkatannya berarti belum tahu mungkin ya Mas Tri ya Nah Saya sudah tuliskan teman-teman market session ya Teman-teman harus ngerti Baik kalau pagi itu market gak begitu banyak bergerak Karena hanya Market Asia dan Australia Yang open Ya Di sini saya tuliskan bahwa Sydney itu buka jam 5 pagi sampai jam 2 siang Ya Mereka lebih dulu jam 5 pagi Jadi kalau teman-teman tahu close market itu kan jam Jam 4 ya Jam 4 pagi lalu Biasanya market itu spreadnya melar After jam 4 itu ya karena memang Gak ada bank Yang buka Gak ada bank yang kasih harga ke market Jadi Menyebabkan spread itu melar Teman-teman ya Spread Lebar Kenapa tidak Ada bank Yang keluarkan Harga Jadi mungkin Harga itu keluar dari sistem Dari sistem elektroniknya Market teman-teman Lalu Asia jam 7 sampai jam 1 siang Ya teman-teman Jam 7 sampai jam 1 siang Eropa jam 1 siang sampai jam 10 malam Ya Cuman ini saya gak potok Winter summer ya teman-teman ya Winter atau summer ya Jadi biasanya kalau winter itu nanti waktunya mundur 1 jam Ya Harap diketahui untuk winter Mundur Satu jam Ke belakang Ya Jadi kalau mereka Jam 1 buka Kalau winter jadi jam 2 dia bukanya Ya Sampai jam 11 Malam Kayak Bartek Ya dari Asia Australia Tokyo London New York 24 jam Jadi kayak Bartek Nah Oke Amerika Jam 8 malam Sampai jam 5 Pagi Tapi teori nya Maksudnya jam 4 Ya Jam 4 itu Mereka Tutup Nah Ini Grafiknya teman-teman Atau pengotongan jam ya Ya Asia dari 0 Sampai 7 Lalu Dari Eropa Jam 7 sampai jam 3 Ya Amerika ini 12 Sampai 19 Nah Disini kenapa Saya lebih sarankan teman-teman Untuk Trade Malam Saja Ya Atau Pantau Market Malam Saja Gak perlu Dari pagi Karena pagi itu Market Pasti sepi Karena Anda Liat Disini Disini Teman-teman ya Yang buka Hanya Asia Pelakunya atau tradersnya Gak begitu banyak Yang banyak dimana disini teman-teman penumpukan ini Ya saling karya ungu itu ya Itu Disini cukup banyak Tradernya Karena dia bertemu Antara Eropa dan US Ya pelaku Eropa dan pelaku US Bertemu jadi Marketnya cukup volatil Tapi teman-teman Untuk saya pribadi market session ini Gak begitu berpengaruh ke saya Karena teman-teman tahu Bahwa konsep trading saya lakukan Adalah saya mapping Mingguan Ya Jadi saya mapping hari apa Sabtu Dan minggu Ya nanti saya update lagi Hari Rabu Dan saya tidak Day trade Saya tidak melakukan trading day trade Saya bukan Orang day trader Jadi saya Gak begitu Terpengaruh dengan Market session Order saya mau keambil Kapanpun Oke Oke aja Dan saya plan saya Gak dalam satu hari ini Keluar satu hari ini Masuk gak Tapi bisa dua hari Tiga hari baru keluar Ya teman-teman ya Nah Jadi anda harus ngerti bahwa Market yang Cukup bagus Potensinya itu ada di Ini US market Ya karena dia bertumpu Jadi saran saya Untuk teman-teman Mulai standby jam berapa Jam standby Ya saran saya jam 19 30 Anda bisa standby At least kalau teman-teman masih bekerja Anda bisa Pulang kerja Istirahat dulu Makan Tidur sebentar Mungkin Ya tidur 15 menit Soalnya saya bisa teman-teman Tidur 10 menit 15 menit Saya bisa Ya after Tidur sebentar Makan Mandi Makan Atau Ya betul Mandi Makan Istirahat sebentar Nanti Standby setengah 8 malam Ya Sampai jam berapa Jam 11 Saja cukup Maksimal Jadi ngapain teman-teman Buang waktu Dari pagi Sampai Pagi lagi Gak worth it Ya Gak worth it Oke Karena justru begini dulu Market session ini juga Berlaku secara psikologis Market session Berlaku secara Psikologis Jadi kalau ada Pepatah Waktu Adalah Uang Ya Di trading Buat saya gak berlaku Di trading Buat saya gak berlaku Karena Saya bilang Peluang Bisa Datang Kapan Saja Ya Dan kalau bilang Waktu adalah Uang Berarti Semakin Banyak Waktu Di depan Market Ya Makin Cuan Begitu Kalau ini Saya gak setuju Saya gak setuju Waktu Market Bilang Ada orang Yang bilang Waktu adalah Uang Di trading Saya gak setuju Oke Karena Peluang itu Bisa datang Kapan saja Dan saya juga Gak setuju Dengan kata-kata Semakin banyak Waktu di depan Market Makin cuan Itu Dobol Iya teman-teman Ini Bohong Ini hal yang Membohongkan Oke Justru semakin Anda Sering di depan Market Ya Semakin Emosi Tidak Terkontrol Ini setuju Ya Semakin banyak Waktu di depan Market Jika Entry Cepat Keluar Ya Semakin banyak Waktu di depan Market Jika Entry Ditungguin Jarang Pasang SL Kenapa Jarang pasang SL Saya Standby Kok Mungkin Begitu Saya Standby Kok Ngapain Pasang SL Ya teman-teman Tapi Yang terjadi Saat anda Standby Main Hati Gak Jadi Cut Posisi Malah Dihold Amsyum Gak Gak Percaya Coba Coba Jadi Semakin Banyak Waktu di depan Market Semakin Cuali Itu Hal Yang Bohong Ya Teman-teman Hal Yang Membohongkan Justru Semakin Banyak Waktu di Depan Market Semakin Emosi Anda Gak Kekontrol Jika Entry Anda Cepat Keluar Wah Sudah Biru Sudah Biru Daripada Nanti Merah Lagi Keluar Dulu Ya Begitu Merah Anda Gak Mau Cut Anda Tahan Posisi Anda Ya Teman-teman Malah Hancur Trading Anda Akun Anda Aduh Selesai Ya Teman-teman Saya Stand By kok Aduh Teman-teman Gak Usah Stand By Stand By Ya Yang Paling Bener Itu Sudah Satu Pasang SL Dan TP Ya Pantau Tiap Empat Jam Selesai Di luar Kalau Anda Tidur Kalau Anda Tidur Yang Pantau Siapa Ya Dan Anda Tidur Itu kan Market Juga Tidur Tidur Berapa Anda Tidur Jam 12 Market Sudah Tidur 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 Saya Sudah Punya Pengalaman Jadi Saya Bisa Ngomong At least Saya Ngomong Gak Ngomong Doang Tapi Saya Memang Sudah Pernah Menjalani Hal Hal Itu Ya Jadi Baiknya Sekali lagi Anda Pantau Kapan Di Market 19.30 Sampai Dengan Jam 11 Ya Cari Setup Ya Tanpa Setup Gak Usah Entry Gak Usah Dipaksakan Kalau Masih Nunggu Konfirmasi Tunggu Dulu Ya Kalau Masih Tunggu Konfirmasi Tunggu Dulu It's Okay Ya Oke Teman Teman Jadi Market Session Kalau Dibilang Sifatnya Saya Gak Ngerti Sifatnya Mas Yang Pasti Dia Bergerak Ke Kanan Kalau Gak Naik Ya Turun Ya Cuman Kita Harus Mengerti Kapan Volatilitasnya Maksimal Yaitu Jam Setengah Lapan Sampai Jam Sebelas Anda Stand Di sana Anda Cari Setup Anda Ambil Ya Anda Pasang SL Dan TP Anda Pantau Empat Jam Sekali Selesai E Jangan Biasakan Terlarut Dengan Emosi Saat Anda Entry Ya Bikin Kacau Makin Kacau Ya Oke Lalu Sambil saya jawab Pertanyaan kedua Ya Nah Dari Pak Robert Maaf Mas Bisa Tolong jelaskan Tentang skor Bisa Supply Demon High Time Frame 4 jam D1 Terima kasih Sebelumnya Sebelumnya Saya minta maaf Saya Tidak Begitu Memberi Skor Terhadap Supply Demon Saya Yang saya Gunakan Untuk Trade Yang saya Harus Tahu Adalah Supply Demon Itu Yang akan Saya Gunakan Yang pertama Harus Fresh Harus Fresh Jadi saya Tidak Arti ini scoring Atau bukan Cuma ini syaratnya Buat saya Entry Yang pertama Harus Fresh Supply Demon Yang kedua Jika Sudah Mulai Planning Ya Supply Atau Demon Tersebut Ya teman-teman Harus Sesuai Trend Jadi saat Market itu One way Sedang satu Trend Naik Saya Fokus Saya Kediman Saja Saya Sudah Tidak Fokus Untuk Sell Saya Cari Supply Di Sebelah Kiri Jauh Untuk Target Saya Jadi Harus Fresh Jadi Harus Sesuai Trend Yang kedua Fresh Sesuai Trend Nah Yang ketiga Ini Ada Pergerakan Yang Yang Besar Ada Pergerakan Yang cukup Besar Ini yang Saya Gunakan Atau Mas Robert Nah Seperti ini Ya teman-teman Rally Base Rally Ini Pergerakan Cukup Kuat Ya disini Monster Link Ini Demon Nah Ini cukup Menarik Area Ya Lalu Harus Fresh Ini Fresh Sesuai Trend Oke Sesuai Trend Trendnya Apa Uptrend Ya Sesuai Trend Uptrend Oke Fresh Masuk Sesuai Trend Masuk Ada Pergerakan Masuk Tiga Masuk Semua Ya Tiga Checklist Masuk Semua Yang Keempat Biasanya Cari Decision Point Cari Decision Point Nah Bagaimana Cari Decision Point Saya turunkan Timeframe Cari Decision Point Saya turunkan Timeframe Oke Saya lihat Disini Ada Rally Base Rally Hidden Base Ya Disini Ada Resistance Resistance Yang Diberi Apakah Ini Bisa Menjadi Sebuah Area Ya Kalau Kita Kecilkan Lagi 30 Menit Oh Akan Lebih Terlihat Seles Ya Kalau Kita Ambil Di Yang Bawah Kita Ambil Di Area Jadi Saya Nggak Nggak Begitu Memahami Scoring Tapi Supply Demon Itu Harus Masuk Ke Syarat Yang Saya Punya Ini Ya Dia Harus Fresh Sudah Mulai Planning Dia Sesuai Trend Sesuai Trend Trend Up Ada Pergerakan Besar Ini Ada Pergerakan Besar Dan Lalu Kita Cari Decision Point Decision Point Ya Oke Ya Jadi Di video ini Saya jelaskan Tentang Sesi Pasar Pagi Siang Sore Malam Dan Saya Bahas Tentang Supply Demon Yang Melayak Untuk Entry Seperti Apa Ya Semoga Bermanfaat Teman Teman God Bless Dan Sukses Selalu Untuk Anda Thank you Amin Bermanfaat Tentang Tentang monsieur Bermanfaat Tentang Tentang 월 Did Me decir